DPR RI mendesak pelaku industri pertambangan untuk berkomitmen dalam memenuhi kuota Domestic Market Obligation atau DMO sebesar 25% untuk keperluan dalam negeri. Menyusul insentif 10% yang diberikan pemerintah untuk penambahan produksi batubara PLN. Usaha rapat Komisi 7 DPR RI dengan beberapa perusahaan tambang nasional, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Saragi mendesak industri pertambangan nasional dapat menuhi kuota DMO sebesar 25% untuk dijual kepada PLN dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sebesar $70 per metrik ton. Mengingat pemerintah telah memberikan kompensasi berupa pemberian insentif penambahan produksi batubara hingga 10% yang bertujuan untuk memenuhi suplai batubara PLN dalam rangka pemenuhan listrik nasional. Bahaya, kita nggak mau juga ada boykot di antara mereka karena pemerintah sudah mengatur harga batas atas itu $70 ya. Mereka akhirnya kalau di PLN itu kan pasti $70 itu udah satu keharusan kan, kepastian. Tapi kan kalau mereka jual selain dari PLN, mereka masih bisa nego lagi. Dalam rangka menuhi komitmen pemerintah Indonesia dalam Paris Agreement on Climate Change, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Jamarodulung meminta pemerintah segera mengembangkan pembangkit energi bersih, seperti mengembangkan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, seperti yang telah dibangun di Sidrap, Sulawesi Selatan. Semua bahan bakar yang bentuk fosil itu akan kita tinggalkan, dan jumlah yang akan kita tinggalkan itu adalah 45% di tahun 2035, karena itu kesepakatan International Energy Association. Anda Oktaviani dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.